Betul-betul tega. Seorang remaja berusia 16 tahun tega menjual adik tirinya ke pria hidung belang dengan harga ratusan ribu rupiah. Perbuatan kejisi kakak tiri tersebut telah dilakukan berulang kali, hanya demi mendapat uang untuk keperluan pribadinya. Kejadian yang menyesakan dada itu terjadi di Pariaman, Sumatera Barat. Kapolres Pariaman AKBP Andreanaldo Ademi mengatakan, pengungkapan peristiwa tersebut dilakukan setelah orang tua korban melaporkan putrinya yang berusia 14 tahun telah dieksplotasi oleh kakak tirinya. Dari laporan yang masuk di awal Agustus 2024 itu, polisi lalu mengamankan si kakak tiri dan dua pria hidung belang. Selain melayani pria hidung belang, korban juga disekap pelaku di kosannya biar tidak kabur, kata Andreanaldo saat dikonfirmasi, Senin, 9 September 2024. Andreanaldo mengatakan dari pengakuan si kakak tiri berinisial R, korban telah dijual sebanyak tiga kali ke pria hidung belang di seputaran kota Pariaman. Kemudian, uang hasil penjualan itu digunakan pelaku untuk keperluan pribadinya. Adiknya itu dijual dari harga 300 ribu rupiah hingga 700 ribu rupiah sebanyak tiga kali kelima pria hidung belang. Sementara uangnya itu digunakan untuk keperluan pribadi, ungkapnya. Saat ini si kakak tiri dan dua pria hidung belang sudah ditetapkan tersangka dan ditahan Mapolres Pariaman. Andreanaldo menyebut pihaknya masih memburu tiga pelaku lain yang saat ini kabur keluar daerah. Atas perbuatannya, R dan para pria hidung belang itu terancam asal perlindungan anak dengan ancaman kurungan maksimal 15 tahun penjara. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.